Bab 454 Pil Kecantikan Setiap murid di sekte Fa'elum punya batu jiwa. Sebagai sekte kelas menengah, jarang sekali ada yang berani membunuh murid sekte Fa'elum. Tapi tiba-tiba, ada tiga orang murid sekte yang mati. Bahkan juga ada tetua yang mati. Mereka semua pergi kemana? Tetua ketujuh sekte Fa'elum, Yorubi, tampak agak muram. Sepertinya mereka pergi untuk membantu Barak Antares. Baru saja Barak Antares mendapat serangan dari segerombolan binatang aneh, dan mereka bertiga berangkat ke sana untuk membantu mereka bertahan, jawab seorang murid perempuan. Murid perempuan itu namanya Yurasi dan dia punya wajah dan tubuh indah. Barak Antares Apa mereka dibunuh binatang Maximus? Yorubi mengerutkan keningnya. Dengan kekuatan Andoli dan lainnya, mereka harusnya bisa menang asalkan tidak melawan binatang Maximus. Saat ini mereka bertiga ternyata sudah mati, itu berarti cuma ada satu kemungkinan. Mereka mati di tangan binatang Maximus. Dan itu adalah binatang Maximus yang sangat kuat. Kalau tidak, tidak mungkin mereka mati secara tiba-tiba dan tidak mengirimkan berita apa-apa. Aku mau memeriksa ke sana sendiri. Kata Yorubi sambil menyipitkan matanya. Tuan, itu cuma Antares. Kalau mereka hancur, biarkan saja. Kenapa harus kamu sendiri yang berangkat ke sana? Yurasi merengkuk di pelukan Yorubi sambil berkata genit. Tidak bisa dibiarkan, binatang itu sudah membunuh anggota Sekte Failum, jadi dia harus mati. Kata Yorubi dengan tatapan dalam. Tuan, apa sebenarnya kamu masih menginginkan master wanita Valkyria dari Antares itu? Kata Yurasi sambil cemberut. Wanita Valkyria dari Antares itu memang cukup cantik. Hanya saja, sayang sekali ada luka besar di wajahnya setelah dia bertarung dengan binatang aneh. Kecantikan di wajahnya jadi rusak. Terakhir kali, sewaktu Yorubi mengunjungi Barak Antares, dia memerukan sebotol obat kecantikan untuk Keita supaya bekas luka di wajahnya bisa hilang sempurna. Dia pikir, saat ini bekas luka di wajah Keita seharusnya sudah tidak ada lagi kan. Dan setelah menggunakan obat kecantikan dalam jangka panjang, kulitnya akan jadi lebih mudah dan lebih kencang. Tapi, apa yang Yorubi berikan kepada Keita bukan cuma pil kecantikan biasa. Dalam pil itu juga ada sesuatu yang lain. Begitu seorang wanita meminumnya dalam jangka panjang, tubuhnya juga akan berubah. Dia akan jadi sangat sensitif dan lebih bernafsu. Kebahagiaan yang dia rasakan nantinya akan berlipat ganda. Dia sudah mengujinya pada murid kesayangannya, Yurasi. Hasilnya sangat luar biasa. Kini, mungkin wanita Valkyria itu sudah hampir menghabiskan pil kecantikan. Saatnya panen. Melihat muridnya cemburu, Yorubi tersenyum dan berkata, Aku akan ke sana membunuh binatang Maximus dan nanti kamu akanku beri kepalanya. Terima kasih guru. Yurasi yang awalnya terlihat enggan, tiba-tiba merasa bahagia. Bagaimanapun, bangkai dari binatang Maximus adalah sebuah harta karun. Kalau bisa dia olah, akan jauh lebih berharga. Aku akan pergi ke Barak Antares dulu. Yorubi menamparkan pantat Yurasi. Tuan, teriak Yurasi malu-malu. Di Antares. Kita sudah memberi tahu Devan tentang situasi di Barak Antares. Yah, aku lumayan paham tentang situasi kalian. Meskipun lokasi Barak Antares akan jarang dapat serangan binatang aneh yang kuat, sumber daya di sini juga sangat langka. Kalau bisa menemukan tempat dengan sumber daya yang kaya, kalian bisa meningkatkan kekuatan kalian lagi, kata Devan sambil menyipitkan matanya. Langit dan tanah punya energi spiritual mereka masing-masing. Kalau berlatih di tempat dengan energi spiritual yang kental, kecepatan latihan mereka juga akan berlipat ganda. Misalnya saja Gunung Suci Atenia di Antares. Itu adalah tempat yang penuh dengan energi spiritual. Kalau berlatih di sana, kecepatan pelatihannya akan sangat cepat. Tapi lokasi Barak Antares pada dasarnya tidak punya energi spiritual sama sekali. Bahkan binatang aneh pun tidak mau datang ke sini. Jadi mereka aman dari serangan binatang aneh. Tapi tempat-tempat yang punya energi spiritual yang melimpah, terutama tempat-tempat yang diberkati dengan sumber daya kaya, tidak hanya menarik perhatian para master, tapi juga binatang aneh. Meski begitu, tidak mudah menemukan tempat yang seberuntung itu. Karena umumnya tempat-tempat yang melimpah energi spiritual sudah ditempati oleh beberapa sekte besar. Misalnya, sekte Fa'elun saat ini juga menempati tempat yang punya banyak aliran energi spiritual. Ketika berlatih pada sumber energi spiritual, hasilnya akan dua kali lipat. Ini juga alasan kenapa sekte Fa'elun bisa menjadi sekte kelas menengah. Devan mulai memaparkan rencananya. Misalnya, dia akan memindahkan Barak Antares ke tempat dengan energi spiritual yang cukup. Tapi, tak lama kemudian, Devan menyadari ada yang tidak beres dengan Keita. Perhatian gadis ini tampak sedikit teralihkan. Apa kamu dengar apa yang baru saja ku katakan? Tanya Devan dengan mengeriukan kening. Ah, ya, aku ingat Tuan. Keita terkejut dan segera menjawab. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil pulpen untuk mencatat apa yang dikatakan Devan. Wajah cantiknya sedikit memerah. Apa mungkin, Keita pada saat ini? Melihat Keita mulai mencatat dengan serius, Devan lanjut berbicara. Tapi tak lama kemudian, Devan lihat Keita mulai kehilangan fokus lagi. Kalau tidak mau dengar, lupakan saja. Devan sedikit kesal. Apa yang Devan katakan adalah rencana masa depan untuk barak Antares. Tapi Keita malah tidak bisa fokus. Apa dia merasa yang Devan kamu katakan tidak berguna? Maafkan aku Tuan, aku mau mendengarkan saranmu. Kata Keita sambil menggigit bibirnya. Kalau kamu mau dengar, kenapa perhatianmu kemana-mana? Tanya Devan. Aku. Keita menunduk dan tidak berkata apa-apa, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Kamu kenapa? Tanya Devan dengan mengerutkan kening. Tuan, aku, aku merasa tidak enak badan. Akhirnya Keita memberanikan diri berkata jujur. Lupakan saja, kita bisa bicara lain waktu. Devan melambaikan tangannya. Baiklah. Baiklah. Keita mengangguk, tapi tidak beranjak pergi. Kamu silakan pergi, kata Devan pada Keita. Tapi Keita masih belum pergi. Ada masih ada pertanyaan, tanya Devan. Tidak, tidak ada apa-apa. Keita menunduk dan hampir wajahnya di meja. Keita merasa semakin cemas. Ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, tapi terjadi di saat yang tidak tepat. Ini membuat Keita malu untuk beranjak pergi. Dia malu ketika harus berdiri. Devan memandang Keita dengan bingung. Apa ada yang salah dengan wanita ini? Atau, dia sedang memikirkan sesuatu. Meski Keita cukup cantik, tapi Devan bukan pria bajingan. Keita, apa yang akan kamu lakukan? Devan bertanya dengan serius. Tidak ada apa-apa Tuhan, silakan keluar dulu. Suara Keita sangat lirik. Pada saat ini, Devan akhirnya sadar kalau tubuh Keita sedikit berkedut. Dia akhirnya mengerti. Devan akhirnya bertanya dengan sedikit ragu, apakah kamu sedang menstruasi? Keita tidak tahu bagaimana mengatasi rasa malunya. Sesudah mendengar apa yang dikatakan Devan, dia segera berkata, ya. Kalau begitu bilang saja, aku keluar dulu. Devan memalingkan wajahnya. Sesudah mengatakan itu, Devan berinisiatif untuk keluar ruangan. Melihat Devan pergi, Keita akhirnya menghela nafas lega. Lalu segera berdiri. Melihat noda becek di kursi, wajah cantiknya menjadi semakin merah. Entah kenapa, tapi akhir-akhir ini Keita selalu merasa tubuhnya sedikit aneh. Tapi sekarang bukan waktunya berlama-lama. Keita harus membersihkannya terlebih dahulu. Untungnya, Keita punya cincin penyimpanan kelas rendah, jadi dia segera mengeluarkan pakaian dan mengganti pakaiannya. Kemudian, kursinya juga dibersihkan. Kemudian dia mengeluarkan sebotol pil kecantikan yang diberikan oleh seorang tetua dari sekte Fa'elum. Meski bekas luka di wajahnya sudah hilang, tapi pil ini juga bisa membuat kulitnya semakin awet muda. Sayangnya hanya tersisa satu. Awalnya, Keita tidak mau meminum yang terakhir. Tapi hari ini, Keita memutuskan untuk menghabiskannya. Karena setiap kali dia meminum pil kecantikan, semua orang memuji dia karena bertambah cantik. Bersambung Terima kasih telah menonton!